Yak Juj dan Mak Juj Sekitia Hipotesis terbunuhnya Cirrus the Great oleh Ratu Tomiris dari Masa Geta Bagian Kedua Kisah Raja Zulkarnain ke-25 Prolog Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan tanggapan lanjutan atas pertanyaan yang diajukan oleh Saudara Yusril Yusril 2381 Inti pertanyaannya ialah bagaimana tanggapan kami terhadap hipotesis Herodotus tentang akhir hayat Raja Zulkarnain Cirrus the Great Hipotesis Herodotus Herodotus menyatakan bahwa pasukan nomaden Masa Geta berhasil memenuh Cirrus Bahkan mereka memenggal kepalanya Lalu mereka menghadiahkan kepalanya itu kepada Ratu Tomiris Dan mayoritas sarjana modern mempercayainya sebagai tesis Padahal derajat pernyataan itu masih bersifat hipotesis Yaitu sebuah pendapat yang masih harus diuji kevalidannya sesuai dengan kaedah ilmiah Seharusnya, ada orang-orang terpelajar yang bersedia menanggapi hipotesis Herodotus itu Karena hipotesisnya sudah diklaim sebagai tesis Untuk mengisi kekosongan itu, izinkanlah kami yang awam ini mengajukan tujuh hipotesis alternatif Tentu saja kami melengkapinya dengan analisis ilmiah yang sesuai dengan fakta historis Insya Allah Tujuh hipotesis alternatif Ada pun tujuh hipotesis alternatif tersebut ialah 1. Pengujian hipotesis Herodotus dengan fakta Kruisus 2. Pengujian hipotesis Herodotus dengan fakta Raja Kambisus II 3. Pengujian hipotesis Herodotus dengan narasi atau dokumen sejarah lainnya 4. Pengujian hipotesis Herodotus dengan ayat-ayat suci Al-Quran 5. Sumber tertulis Herodotus 6. Narasi Tunggal 7. Riwayat Mursal Pada konten sebelumnya, kami telah mengajukan hipotesis alternatif yang pertama Yaitu pengujian hipotesis Herodotus dengan fakta Kruisus Bagi Anda yang ingin menyimaknya dapat menonton videonya di sini Yakjud dan Makjud Saka Sekitia Mitos terbunuhnya Cirrus Degrit oleh Ratu Tomiris dari Masa Geta Kisah Raja Zulkarnain ke-24 2. Narasi Alternatif Pada konten kali ini, kami akan mengajukan dua hipotesis alternatif berikutnya secara berurutan Yakni, pengujian hipotesis Herodotus dengan fakta Raja Kambisus ke-2 Selanjutnya, pengujian hipotesis Herodotus dengan narasi atau dokumen lainnya Sedangkan 4 pengujian hipotesis ilmiah berikutnya akan kami lakukan pada konten berikutnya Insya Allah A. Pengujian hipotesis Herodotus dengan fakta Raja Kambisus ke-2 Suksesi kekuasaan Persia Pasca Cirrus Berdasarkan nepeng Borsipa dari Babylonia yang beraksara Paku Prasasti itu membuktikan bahwa Kores yang agung wafat pada tanggal 12 Agustus 530 sebelum masehi Selanjutnya, pada tanggal 31 Agustus 530 sebelum masehi Putra Mahkota Kambisus ke-2 menggantikannya sebagai Raja di Raja Persia Akhemenia Lalu 4 tahun pertama pemerintahannya Yakni pada tahun 530 hingga 526 sebelum masehi Raja Kambisus ke-2 melakukan ekspedisi militer ke wilayah Trans-Evrat Dia berhasil menaklukkan beberapa kerajaan Di antaranya ialah 1. Arabia dan Maka 2. Posideum di Latakia Suriah Modern 3. Negeri-negeri di Laut Mediterania Di antaranya Venesia, Siprus, Palestina, dan Kilikia 4. Kerajaan Samos pada tahun 526 sebelum masehi Lalu pada tahun 525 sebelum masehi Raja Kambisus ke-2 melakukan ekspedisi militer ke Afrika Utara Dia berhasil menaklukkan kerajaan Mesir kuno melalui pertempuran Pelusium Kemudian tentara Persia berhasil menaklukkan kerajaan Nubia Yaitu Sudan Utara Modern Lalu berhasil menaklukkan kerajaan Etiopia Berikutnya Raja Kambisus ke-2 menaklukkan kerajaan Cirenaika dan Barka Yaitu Libya Modern Ekspedisi itu juga tercatat di Prasasti Behistun Yang dibuat oleh Raja Darius de Grit pada tahun 515 sebelum masehi Bahkan Herodotus sendiri mengakui bahwa kerajaan Mesir Cirenaika, Barka dan Nubia termasuk ke dalam kesatrapan Mesir Ini adalah satrapi ke-6 di bawah kekuasaan Persia sejak tahun 525 sebelum masehi Dan pada bulan Juli 522 sebelum masehi Seorang pendeta majusi gaumata namanya Dia melakukan kudeta di kerajaan media Sehingga Raja Kambisus ke-2 segera bergegas meninggalkan negeri Mesir Dia harus memadamkan pemberontakan itu Namun dia meninggal saat tiba di kota kecil Hamad Eber Nari Surya Kabarnya dia mengalami kecelakaan pribadi Analisis kritis Jika benar bahwa kerajaan Yajud Wamajud Masa Geta Berhasil menghancurkan tentara Persia pada tahun 530 sebelum masehi Maka seharusnya Raja Kambisus ke-2 melakukan serangan balasan Namun itu sama sekali tidak tercatat oleh sejarah Dia justru melakukan ekspedisi militer ke Trans-Efrat Yakni kawasan Arabia, Mediterania, hingga kekerajaan Mesir dan sekitarnya Fakta historis ini menjelaskan bahwa Hipotesis Herodotus di atas tidak terbukti Jadi pasukan masa kita tidak pernah mengalahkan pasukan Persia Dan Ratu Tomiris tidak pernah memenggal kepala Cirrus de Gret B. Pengujian hipotesis Herodotus dengan narasi atau dokumen lainnya Persika Ketesias Ketesias berkata Raja Cirrus de Gret pasti telah menaklukkan Bakteria dan Saka Sekitar tahun 550 hingga 547 sebelum masehi Ketesias ialah seorang perwira militer Yunani kuno dari karya Asia kecil Dia lahir pada tahun 441 sebelum masehi Dan sejak tahun 404 sebelum masehi Dia diangkat sebagai dokter pribadi di Kekaisaran Persia Yang melayani Raja Arta Kerkes ke-2 Meneimon Lalu pada tahun 397 sebelum masehi Dia menulis kitab sejarah yang berjudul Persika Referensi kitabnya berdasarkan pada arsip dan catatan negara Persia Dari catatan historis itu kita mengetahui bahwa Bangsa Saka termasuk bangsa Saka Tigraksauda Atau Nomaden Masageta Telah tunduk di bawah pemerintahan Raja Zulkarnain Cirrus de Gret Sejak tahun 550 hingga 547 sebelum masehi Tawarik Nabonidus Kronik Nabonidus menjelaskan bahwa Cirrus de Gret berhasil menaklukkan kerajaan media Pada tahun 550 sebelum masehi Lalu Kores mengampuni Raja Astiagas Selanjutnya dia menikahi putri Astiagas Amitis Pernikahan ini menenangkan para pengikut kekaisaran media Termasuk Kerajaan Bakria, Partia, dan Saka Dari prasasti Nabonidus itu kita mengetahui bahwa Bangsa Saka sudah tunduk kepada Persia Sejak tahun 550 sebelum masehi Itu artinya Raja Cirrus yang agung telah menundukkan Bangsa Saka Tigraksauda Yakni bangsa Nomaden Masageta Yang dipimpin oleh Ratu Tomiris Kitab Sejarah Herodotus Herodotus menulis Demikianlah Darius Putra Histaspes diangkat menjadi Raja Semua orang Asia tunduk pada Raja Cirrus Dan Raja Kambisus Telah membawa mereka semua di bawah kekuasaan Persia Dan setelah itu dia mewarisi 20 satrapi Lalu dia menetapkan pajak yang harus dibayarkan Kepada kekaisaran Persia oleh masing-masing satrapi Ekbatana dan bagian lain dari media Bersama dengan Parikanians dan Orto Korye Bantes Membayar pajak semuanya dalam 450 talenta perak Ini adalah satrapi ke-10 Bangsa Saka dan Kaspia Memberikan 250 talenta perak Ini adalah satrapi ke-15 Parikanians ialah Kerajaan Partia Dan Orto Korye Bantes adalah nama lain dari Saka Tigraksauda Artinya orang-orang yang memakai topi runcing Yakni bangsa nomaden sekitia masa Geta Dengan demikian Herodotus sendiri mengakui bahwa Bangsa barbar masa Geta Telah menjadi subjek atau bawahan dari kekaisaran Persia Itu sesuai dengan cita Persika Ketesias Dan Tawarik Nabonidus Prasasti Behistun Raja Darius berkata Ini adalah negara-negara yang datang kepadaku Dengan rahmat Ahura Masda Aku menjadi raja mereka Persia, Susiana, Babylonia, Assyria, Arabia, Mesir, negara-negara laut, Separda, Ionia, Media, Armenia, Kappadocia, Partia, Drangiana, Arya, Korasmia, Bakteria, Sokdiana, Gandara, Saka, Satagidia, Arakosia, Maka Semua ada 23 negara Prasasti Behistun menegaskan bahwa Kekaisaran Persia telah menundukkan bangsa barbar Saka Itu termasuk bangsa Saka Tigraksauda atau bangsa nomaden masa Geta Yang dipimpin oleh Ratu Tomiris Prasasti Naks I Rustam 486 sebelum masehi Isi teksnya juga menegaskan bahwa Kekaisaran Persia telah menundukkan bangsa Saka di Asia Tengah Termasuk bangsa Saka Tigraksauda atau masa Geta Yaitu orang-orang nomaden yang memakai topi runcing yang dipimpin oleh Ratu Tomiris Prasasti Kerkes Pada tahun 470 sebelum masehi Raja Persia Akhemenya keempat Raja diraja Kerkes Membuat sebuah prasasti Sebagian isinya juga menegaskan bahwa Bangsa Saka Tigraksauda atau masa Geta Telah tunduk kepada Kekaisaran Persia Akhemenya Anabasis Arianus Kitab Anabasis yang ditulis oleh Arianus Juga menyebutkan bahwa Persia telah menaklukkan bangsa Saka Pemberontakan Sekunka Sekunka adalah Raja Saka Tigraksauda Yakni bangsa Saka yang memakai topi runcing Dia menjadi Raja Masa Geta setelah Ratu Tomiris Lalu pada tahun 521 sebelum masehi Dia melakukan gerakan pemberontakan terhadap Persia Akhirnya pada tahun 519 sebelum masehi Raja Darius Agung berhasil memadamkan api pemberontakan itu Dan gempong pemberontak itu pun berhasil dimunduh Peristiwa historis itu pun tertulis di Prasasti Behistun Dia adalah satu dari sembilan Raja Pemberontak Pasca meninggalnya Raja Kambisus II Dari fakta di atas Kita mengetahui bahwa bangsa Masa Geta Atau Saka Tigraksauda Telah tunduk di bawah kekuasaan Persia Pada masa Raja Zulkarnain Cirrus the Great Mereka telah menjadi subjek Persia Sebelum Darius menjadi Raja Persia Bahkan sebelum Kambisus II menjadi Raja Persia Progres Satrapi Persia Pada masa akhir pemerintahan Cirrus the Great 530 sebelum masehi Ada 20 Satrapi di bawah subjek Persia Itu termasuk Kerajaan Masa Geta Atau Saka Tigraksauda Yang dipimpin oleh Ratu Tomiris Selanjutnya Pada masa akhir pemerintahan Raja Kambisus II 522 sebelum masehi Ada 23 Satrapi di bawah kekuasaan Persia Artinya bertambah 3 Satrapi Yakni Kerajaan Mudraya, Arabaya, dan Maka Kerajaan Mudraya meliputi Kerajaan Mesir Putaya atau Libya Kusia atau Nubia atau Sudan Dan Etiopia Lalu Kerajaan Arabaya meliputi Wilayah Arabia Pesaudium, Suria, Aisyria, Fenisia, dan Palestina Dan Kerajaan Maka meliputi Seluruh Kerajaan di wilayah Teluk Arab Yakni Oman, Yaman, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Qatar Modern Puncaknya pada masa akhir pemerintahan Raja Darius Agung Pada tahun 486 sebelum masehi Kekaisaran Persia memiliki 28 Satrapi Dengan demikian bertambah 5 Satrapi Yakni 1. India 2. Europa Yaitu Geta Trakia 3. Makedonia 4. Athena Yunani 5. Sakapara Darya atau Skitia Di sebelah utara Laut Hitam Dan di sebelah utara Pegunungan Kaukasus Analisis Kritis Sedikitnya ada 9 fakta historis Yang menyebutkan bahwa bangsa Masa Geta Atau Sakatigraksauda Telah ditaklukkan oleh kekaisaran Persia Tepatnya pada masa Raja Zulkarnain Cirrus the Great Dan kesembilan sumber tertulis itu Tidak pernah menyebutkan tentang kekalahan Persia Oleh suku nomaden Masa Geta Tentunya berlaku kaedah ilmiah berbasis akal sehat Kita lebih menghargai 9 data historis itu Daripada hipotesis tunggal Herodotus Karena objektivitas menang atas subjektivitas Catatan lebih unggul dari dugaan Prasasti di atas imajinasi Enkripsi di atas narasi Dokumen di atas argumen Dan akhirnya tesis memadamkan hipotesis berbasis mitos Epilog 1. Menurut Herodotus Peristiwa kematian Raja Zulkarnain Kores yang agung Ada beragam versi Namun dia hanya mengambil Salah satu versi saja secara subjektif 2. Pernyataan Herodotus Tentang terbunuhnya Cirrus the Great Oleh Ratu Tomiris Masih bersifat hipotesis Yakni baru sekadar asumsi awal Dugaan, prediksi, atau jawaban sementara Dan belum teruji kebenarannya secara ilmiah 3. Kami telah melakukan dua analisis historis Untuk menguji hipotesis tersebut Yakni pertama Pengujian narasi Herodotus Dengan fakta Raja Kambisus kedua Kedua, pengujian hipotesis Herodotus Dengan narasi atau dokumen sejarah lainnya Kesimpulan Hipotesis Herodotus di atas Tidak terbukti secara ilmiah Asumsinya bertentangan dengan realitas sejarah Bahkan bertolak belakang Dengan dokumen tertulis berupa Prasasti, Arsip, atau Notulen Kekaisaran Persia Dan kitab sejarah kuno lainnya Oleh karena itu Hipotesis tersebut Dapat atau harus ditinggalkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!